Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe sekarang juga Karena dengan kamu klik tombol subscribe Kamu sudah support channel ini untuk upload terus hampir setiap hari Terima kasih sudah subscribe Selamat menonton Enjoy Terima kasih sudah menonton Itu keluarga saya, background saya adalah Ini education, cepat aja Saya dulu tuh working experiences ngajar Ngajar musik di beberapa tempat Sekolah musik lah ya Mungkin ada beberapa teman-teman tahu Pilih matri music course Terus saya musik entertainment Saya mulai di bisnisnya itu 2004 Sampai sekarang masih ada Sampai sekarang masih ada Promo colongan besok saya akan konser di Vermont Hotel Namanya tempatnya Motion Blue Motion Blue itu adalah salah satu jazz club Yang cukup bergensi di Jakarta Jadi teman-teman kalau mau nonton Silahkan Reservasi ya Cek dikit kita sis Sampai sekarang masih jalan Kita masih berkarya Kita masih melakukan passion saya juga Terus waktu itu kita sempat bikin Wedding planner juga Saya sama Ferry Sama ada satu partner lagi Terus di 2007 Karena saya mendapatkan calon pasangan hidup Waktu itu Akhirnya saya ajak dia Untuk mengerjakan bisnis wedding planner juga Dari 2007 Sampai 2015 terakhir Sambari wedding planner jalan EO juga jalan juga corporate EO Saya waktu itu Event itu biasanya yang sering itu MLM Gede-gede tuh event itu ya Berapa ribu orang Sudah ya Kurang lebih gitu Nah saya mau cerita tentang perjalanan Prudential 2014 saya join Di bulan April Jadi April kemarin ini tanggal 21 Saya lima tahun teman-teman Ini luar biasa ya Saya gak mungkin lupa ramainnya karena itu hari kartingin ya Dari hubungannya ya Tapi tanggal 21 21 April Terus Agustus saya memutuskan untuk full time Terus 2015 Puji Tuhan Promote sebagai unit manager Dan di tahun itu saya mempromosikan satu unit manager juga Terus 2016 Saya mendapatkan Startup pertama saya Itu ke Auckland Nggak ada tempat tangan Nggak apa-apa It's okay Nggak apa-apa It's okay loh Jangan dipaksain Kalau mau tempat tangan Jangan dipaksain Ya 2017 Saya mendapatkan Biller Red Club juga Terus MDRT Startup juga Ke Paris Mempromosikan juga Dan Yang saya promosikan Startup juga Jadi cukup Ini 2018 Belum Belum update ya Puji Tuhan Tahun lalu itu luar biasa banget Saya selalu berpikir bahwa Gini hidup kita itu selalu harus naik Beda-buka turun Setuju ya Nah itu Saya percaya dalam hidup saya Bahwa Tuhan itu sudah menempatkan potensi Di setiap Masing-masing kita Dan dia pengen kita itu terus Gak mundur gitu hidupnya ya Jadi apapun yang kita udah achieve Sebenernya kalau ditanya Oh kamu Wah hebat ya PCC ya Gak-gak Saya mantan PCC Karena itu tahun lalu Sekarang udah Kan dari Januari Nol lagi Bener gak teman-teman Jadi jangan bangga Kalau misalnya udah pernah Dapat achievement Itu kita udah mantan Di Prudential tuh Adil semuanya Jadi begitu Januari tanggal 1 Tep Semuanya mulai dari Dari nol lagi Mau agent Mau leader Semua mulai dari nol lagi Jadi disitulah Saatnya kita untuk Mempraktekan yang namanya Hidup itu harus selalu naik Dan bukan turun Setuju? Setuju Oke Nah Ya Hidup itu memang berat Ya Ini leader saya Yang adalah adik saya sendiri Leader is One who knows the way Goes the way And shows the way Saya menurut saya ini adalah Quote dari John C. Maxwell Yang paling cocok Menggambarkan Keberadaan seorang leader Dia itu sudah pernah Melewati jalannya Dia akan kasih tau Pertama kita Ya kan Dan Apa namanya Dia menunjukkan nih Eh ini Lu lewat sini Lu lewat situ Gue pernah melakukan kesalahan Menurut saya leader itu bukan Orang yang tidak pernah Melakukan kesalahan Tapi dia melakukan kesalahan Dan dia akan Mengenkoris kita Jangan lewatin Jalan yang sama Bener gak teman-teman? Kita akan dikasih tau Jadi harusnya Agent-agent itu Harusnya lebih gampang Untuk mencapai goal-goalnya Karena udah dikasih tau Semua caranya Di bisnis ini Gak ada rahasia Bener? Gak ada rahasia Gitu ya Oke ini Apa namanya Saya tau betapa Berat Bebannya Ferry Pada saat itu Untuk Bukan menggenom saya Untuk Apa yang ngomong ya Mempromosikan Bukan juga Apa lagi coba Bukan membantu Hampir Apa ya Ferry itu Ferry itu Bener-bener tau Cara menghandle saya Dia itu ya Saya tau Gak gampang Untuk menghandle Seorang roh irawan Yang keras kepala Yang idealis Mampus Yang Somgong banget Yang kalau dibilangin Banyakan ngeyelnya Yang So tau Karena dia adik saya Lima tahun Dia dibawa saya Gitu Jadi Apa namanya Kayak dalam hati itu Nah lo tau Apa yang lo Gitu kan Itu saya dulu Karena dulu Waktu dia Jaman-jaman Bisnis Restoran Gitu ya Saya itu yang sering Marahin dia Lo mau jadi apa Lo kayak begini Lo Mati semua potensi Lo Saya bilang gitu Lo tuh Maksudnya Di luas sana Ketemu orang Kenapa yang lo ngurusin Pegawai bodohnya Gak jelas Gini Kerjanya keluar Masuk Ternopor Pokoknya tinggi banget kan Udah gak jelas ya Kan utang Utang numpuk Dan segala macem Tapi akhirnya Dia gak bisa Gitu Saya ajak ini Udah lo ikut Gue aja Di I.O Gitu kan Lo kan orang kreatif Lo bantuin gue lah Bagian kreatifnya Itu team production Gak bisa kok Gue udah gak bisa lagi Ini bener-bener Kalau mungkin temen-temen Kau ceritanya Ferry Luar biasa tuh Dulu perjuangan dia Untuk membangun Sekuara restorannya Itu luar biasa gitu Sampai Saya inget banget Waktu itu Dia Kita punya pegawai WMR masih 1,7 Tahun 2010 Kurang lebih lah ya 1,7 Dia berani ambil gaji Cuma 2,5 juta Gila Lu karyawannya karyawan Dulu saya marah-marahin dia Karena kurang ajar Dia marah-marahin saya Pese gitu ya Ini kan lebih gede dari gue Kurang ajar Nah 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 ini Sekali musisi Selalu Tetap sebagai musisi Karena menurut saya Talenta itu Dan passion itu Gak boleh ditinggalin Nah ini adalah Major 7 Jazz Orchestra Yang saya bangun Dari 2004 2004 Saya mulai dengan Gak punya apa-apa Saya cuma modal nekat Waktu itu masih kuliah juga Ya kan Datang ke Java Jazz Modal free ticket Ya kan Modal free ticket Datang ke Java Jazz Saya hunting musisi Waktu itu Jadi teman-teman ini Yang main Alal-alala tiup Yang main Al-Giasek ini Adalah pemain-pemainnya Dari ADNS Dan juga Erwin Gutel Orchestra Jadi mereka Kalau mencuk-cuk-cuk Yang beneran Satu dan tiga Biar kompak ya Jadi ini saya Di band ini Saya itu paling junior Ini senior semua nih Ini pemain-pemain klasik Makanya mukanya klasik Gw lihat ya Mukanya klasik-klasik Saya paling junior nih Paling yang Ya Paling tidak pernah Mengenyap pendidikan musik Secara formal itu saya Tapi Tuhan Percayakan saya Untuk jadi Untuk memanage Tim ini Jadi saya bersyukur banget Luar biasanya Sekarang pemain bass saya Saya potong dikit Pemain bass saya ini Dari partner saya Yang jalanin bisnisnya Jadi semua manajemen Yang ini Jadi kalau mau saya nyanyi Ngomong sama manajer saya Ini istri saya Istri saya itu Seorang wedding planner dulunya Kita lumayan sih Sebenarnya dari 2007 itu Mulai dari Ngaturin Apa Teman-teman Dia akan wedding Sampai akhirnya Kurang lebih dalam turun waktu Sekitar 2-3 tahun Kita udah bisa handle Hampir Kayaknya di semua Semua hotel bintang 5 Di Jakarta Udah pernah kita handle Jadi Luar biasa lah Istri saya juga orangnya Dedicated banget Pokoknya kalau Orang mau wedding Pakai WO istri saya Pasti happy banget Soalnya Soalnya dia itu Bukan cuma berfungsi Sebagai WO Penasihat Penasihat Keuangan juga Penasihat pernikahan juga Suka jadi bahan curhatnya Klien-klien gitu Jom 12 malam Telepon Gue berantem sama nyokap gue Ini ci Gitu kan Kayak gitu-gitunya Jadi Luar biasa sih sebenarnya Saya hari ini dia gak bisa ikut Karena besok anak-anak Kujian Jadi dia harus Melakukan tugas Ini kerjaan kita nih Wedding exhibition Gitu ya Sampai sekarang Masih kadang-kadang Gitu Ini teman-teman Kan banyak ya Wedding exhibition di Jakarta Dulu tuh cuma 4 Yang gede itu cuma 4 Kita selalu ikut 4-4 nya Dan setiap wedding exhibition itu ya Bisa build on the spot Itu bisa sekitar 20 Klien 15-20 klien lah Jadi ikut 4 wedding exhibition Itu udah full tuh Dari tahun setahun Tapi belakangan ini Ini udah gak segampang itu Karena udah banyak banget kan Hampir semua hotel punya Hampir semua gedung punya Jadi Kita udah Apa ya Ada yang pernah bantuin WU gitu kan Ada ya Ada WU ya Terus ada yang misalnya Kayak photographer Sekarang tuh bisnis wedding itu Sangat-sangat berkembang Bener gak Growing banget Tapi Perang harganya juga gila banget Kenapa? Karena gini loh Misalnya contoh ya Misalnya Saya gak bisa Bisa foto nih Saya mau bikin Fotografi Gampang Misalnya Koko Fotografer Eh bro Lo ada portfolio gak? Lo kan selama ini Mereka freelance doang Gue kerja sama aja sama gue Kan gue kenal banyak ini Banyak WUWO Lo kasih profile kedua Nanti gue manage Hari itu juga Saya bikin Instagram Jadilah fotografi saya Bener gak? Bisa kan? Apalagi WU WU itu cuma model jasa dong Bener gak? Gampang banget Nah makanya udah Ada yang Dulu kita jual Major 7 yang tadi ya Orchestra itu 60 juta Satu kali main 20 orang tuh Full sama Song system dan segala macam Tiba-tiba ada Fedor Dari Bandung Dateng ke Jakarta Jual 30 juta Mau mati Coba Gimana cara ngelawannya? Gapapa kok Saya biasa Gulu kabel Setur Jadi gimana Cara saya ngelawannya coba? Setengah harga Ya kan? Parah banget gitu Tapi tenang aja Sekarang dia udah jadi klien saya Semua yang dulu Jadi sayangan saya Saya jadi klien saya sekarang Pokoknya lo mau play Ada di gua ke sini Nah ini tinggalnya Woy kecilnya ini Gede banget ya Eh Jangan di gitu Ulang lagi Ulang lagi Nah gini Ini Sambil saya Stelin musik saya juga Saya mau Memperkenalkan Lebih spesifik lagi Siapa Major 7 itu Ini Youtube channel kita Jangan lupa Like, subscribe Dan juga Berjenggalkan komen Nyalakan lonceng Untuk notifikasi anda Ya oke Hei guys Gitu deh Asia Gitu ya Gitu Ini IG kita Major 7 Kita dirinya 2004 Ya Oke Kalau gitu Saya akan Berkenalkan Secara spesifik Tapi Major 7 itu siapa Tabletnya udah gitu ya Jadi 2004 Banyak orang yang Pada saat itu Belum menekuni Bidang musik Terutama jazz Gitu ya Nah kita hadir Dengan warna yang berbeda Jadi banyak orang yang Kayaknya Dapat sesuatu yang fresh Atau wedding tuh Kayaknya Atau event-event tuh Asik juga nih Dikasih warna kosik Kayak begini Gitu ya Saya bangun Major 7 itu Dengan keringat Dan air mata juga Teman-teman Jadi Banyak orang Akhirnya bilang gini Sama saya Lu kok aneh banget deh Maksudnya Kenapa lu ninggalin Musik lu Untuk prudential Salah Yang bilang gitu Justru Teman-teman tau gak Kalau misalnya Anak-anak tuh ya Mau ditembakin Secara cepet Itu gimana caranya Ditarik dulu kan Ditarik dulu ke belakang Sampai pada poin Dimana itu Udah gak bisa ditarik lagi Abis itu baru kita Lepaskan Dan itu akan melesak Begitu jauh Dan itu yang Saya sedang lakukan Jadi sebenernya gini Justru karena saya Cinta banget Kau musik Saya jalanin prudential Karena saya tau Gini Saya mau cerita sedikit ya Teman-teman yang disini Pusisi siapa Ada gak Ini kenapa Tujuk-tujuk Semua Ngaku aja Gitu Atau gini deh Yang bener-bener Musisi profesional Pasti tau ini Jadi Apa namanya Penghargaan Terhadap seni Pada umumnya Atau pada musik Secara khususnya Itu di Indonesia Ini masih Terdaskar Tujuh ya Kita ini punya Event terbesar musik Di dunia Di dunia loh Namanya apa? Jakarta International Java Jazz Festival Kan gitu ya Itu paling gede Gak ada lagi Di dunia yang lebih gede Di Java Jazz Yang harusnya menempatkan Musisi-musisi Indonesia itu Di Tempat yang setara Dengan Posisi internasional Gitu Tapi Saya kan waktu itu Tadi liat deh Sampai main Java Jazz Saya dapet Lobby utama tuh Gede Ya kan Panggungnya Begitu Lalu itu masih di JCC Masuk JCC Panggung gede Nah itu Saya dimain disitu tuh Terus Saya kan main Kurang lebih 15 orang Eh teman-teman Kira-kira Di bayar berapa Jakarta International Java Jazz Festival Cuman lima pun 25 Turunin lagi gue Jakarta International Java Jazz Festival Sepuluh Per orang apa per band Gila sih lu sih Tega loh Sumpah Berapa berapa teman-teman 20 Berapa 23 35 Hampir Berapa lagi 40 Hampir 25 Hampir Saya mau kasih tau jawaban ya Bayaran saya adalah Tidak ada Tidak ada Yeay Balai tepuk tangan Bisa dibayar guys Bisa dibayar Kenapa? Karena Terutama untuk Para pendatang baru ya Kita ini main di Java Jazz tuh kayak prestis Demi untuk sebuah nentek Yang itu adalah akses kemana pun kita bisa pergi dan bisa masuk Itu orang rela gak dibayar Kasian ya Padahal kita perform Kita latihan Lu gak mungkin jam aja cuma latihan sekali itu gak mungkin bos Minimal tuh 3-4 kali latihan Sekali sewa studio itu 3 jam itu 500 ribu Sekali sewa studio Dan itu yaudah saya keluar ya semua Apa transportnya musisi apa Boleh tepuk tangan Saking segitu cintanya gitu ya Tapi ya itulah pengharganya kurang gitu Jadi Banyak yang akhirnya Sari-sarinya Dalam kata-kata itu sari-sarinya orang Indonesia Musisi Indonesia itu diperes Dikasihin sama orang bule Jadi mereka dapat bayaran Yang saya bilang musisi ya bukan artis ya Kadang-kadang kita di Jawa aja suka bingung juga sih Apa Cherry Bell gitu Masih kan ada Cherry Bell ya JKT48 tuh dapat panggung utama loh Serius Padahal Jakarta International Java Jazz Featuring JKT48 Gak nyambung ya Tapi itu gak jadi teman-teman Jadi mereka jauh lebih komersil gitu Jadi Menurut saya Karena belum ada sampai sekarang yang Menurut saya Seorang pebisnis Yang dia memperhatikan kesejahteraan musisi juga Sehingga Pada saat musisi ini mereka berkarya Mereka juga ngerasa Sejahtera tuh Banyak mereka tuh yang Apa namanya Main musik Belajar musik Belajar musik mahal-mahal And that's why cuma ngajar Selain itu tidak pernah meninggalkan karya Bahkan sedikitpun Sampai sekarang belum ada Menurut saya Menurut saya Tapi nanti bakal ada Namanya Roy Irawan Itu sebabnya saya jalanin musis ini Karena saya tahu Semua kalau saya mau melakukan itu Saya butuh Bukan hanya uang Tapi saya butuh koneksian juga Banyak sebenarnya yang dibutuhkan Nah sekarang ini sudah mulai terlihat Jalan-jalan tuh dibukakan Ternyata lewat sini gitu Lewat Prudential luar biasanya gitu Luar biasa Temu-tahu gue Terima kasih Ya udah Namanya Marcel Panggilan sayangnya Cuncul Cuncul Nangis loh Tapi hari ini dia bisa jadi seorang leader Dia bisa Apa kemarin ya Dia baru Apa waktu di Paris kemarin Kita dapat kesempatan untuk ngisi musik di gala dealer di Paris Wah gila Dia masih sopon saya nangis Abis itu saya bilang Udah Cun Lo pernah kepikiran gak main di Paris Gila gue mana pernah gue kepikiran katanya Luar biasa Bisnis Prudential Temen-temennya pada Tengok Wah gila sih Cuncul Bisa main di Paris Gimana caranya gitu kan Itu dia Jadi kadang-kadang tuh ya Tuhan tuh memberikan kita tuh sesuatu yang gak pernah kita pikirin Gak pernah timur dalam hati kita Luar biasa Asal kitanya respon Udah dikasih kesempatan Kalau kita gak respon Mas sama aja Bener gak Tuhan Jadi luar biasa Jadi tantangan tuh selalu ada Tapi selalu Saya bilang sama temen-temen saya Kenapa gak Bener ya Why not Mengapa kacang Why not Oke ini tadi saya udah ceritain misi saya terhadap musisi Pengen banget gitu Maksudnya Saya punya impian jadi music producer Jadi Saya bantuin para musisi itu Untuk menghasilkan karya Dan saya tahu Menghasilkan karya itu butuh modal Mereka bahkan gak punya modal itu Banyak dari mereka yang akhirnya Karena hidupnya musisi atau seniman itu Biasanya kebalik Jamnya Malam itu dia main Dia hidupnya merokok dan segala macem Akhirnya Tuanya mereka sakit 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 Terus udah gitu Biasanya Minta ini tuh Banyak temen-temen yang mintain sumbangan Kadang-kadang di facebook Minta sumbangan gini-gini Bikinin konser Tapi ya Itu saya concern banget Bahkan orang sekelas Irang Molana Tau Irang Molana ya Irang Molana itu salah satu legenda Jazz di Indonesia Saya terakhir ketemu Om Irang itu Saya cukup Adalah beberapa kali Ngobrol Ngopi bareng Sempat-sepatku bareng juga Terus Saya ngobrol om Gimana om Jazz nih di Indonesia gimana Aduh Sekarang nih Susah nih katanya Terlalu industri Pasarnya tuh Kita tuh bener-bener gak Gak dapet banget gitu kan Akhirnya Saya terakhir ketemu dia itu Saya lagi mau meeting Di hotel Grand Melia Dia main gitu Wah di lobby hotel Bayangin Orang selegenda Om Irang Molana Sampai akhir hidupnya Mainnya di lobby hotel Teman-teman Nah teman-teman bayangin gak Coba teman-teman tebak Hotel Bintang 5 lah Sekelas Grand Melia Mulia dan segala macem Kan suka ada tuh Yang main di Lobby Atau kafenya gitu ya Kira-kira dibayar berapa 3 juta Satu orang Satu juta satu orang Masa hotel Bintang 5 loh ini Berapa 500 ribu 500 ribu Wah tega juga ya 500 ribu ya Ini Irang Molana loh ya Main loh Berapa teman-teman Gratis mah gila kali Tapi saya pernah hampir gratis Dulu dibayar cuma 150 ribu Dikasih makan Oh you can eat buffet Lama-lama enak juga loh Serius Lama-lama enak juga gitu Tapi Bener tadi Paling tinggi nih Paling tinggi 500 ribu Gak usah ditempokin Luar biasa itu gitu kan Dan itu Harganya gak naik-naik loh Selama bertahun-tahun Jaman saya dulu Main Di hotel Tahun 2000 Berapa ya 2007an lah Kurang lebih 2006-2007 tuh Saya main tuh Dibayar 350 ribu Saya ingat banget Ya kan Sekarang ini 500 Padahal Tahun berapa itu gila men Semua harga udah naik Ya kan Kasian Kasian Tapi Tapi permasalahannya Ada yang mau Ada yang mau Tapi senior-senior tuh ya Akhirnya jadi Mereka terbengkalai gitu Karena Secara lux mereka udah berkurang Ya kan Orang juga mau pake mereka Aduh Ternah mahal lagi Make dia Yaudah lah Kita pake yang muda-muda aja Yang dibayar 350 ribu Mau lah Gitu kan 400 Mau Apalagi di mal-mal Aduh Sedih banget Yang di mal-mal tuh Paling 200 ribu 250 ribu Semalaman lumayan Ada yang di BSD Gitu gak disini Tinggal Kalau gak di Sumarekon Serpong tuh Kan suka ada tuh Kalau di mal tuh Nah itu segitu Bayarannya Sedih ya 250 ribu Kasian Kalau temen-temen Ketemu kayak gitu Itu kasih tips Mereka happy banget Musisi tuh ya Gak usah dikasih tips Dikasih tepuk tangan aja Apresiasi Mereka udah happy banget Serius Coba Perhatian Kalau lagi makan Biasanya kan Mereka udah makan aja Main gitu kan Setelah selesai satu lagu Kasih tepuk tangan Apresiasi Mereka udah happy banget Sumpah Beran Iya kan Jadi Itu yang Misi saya Buat para musisi Gitu ya Doain ya temen-temen ya Saya udah mulai Ngeliat jalannya Dan Kayaknya sih Dua tahun lagi bisa Dua tahun lagi kan Saya umur 40 nih Ceritanya Udah tua ya gue Umur 40 ya Jadi Saya punya mimpi tuh Life begins at 40 Saya harus bisa mulai Jadi musik producer lagi Eksekutif musik producer Dari umur 40 Oke Ini ada Gak ada free chart ya Gak ada yang Gak apa-apa It's okay Oke Berbahagialah Anda Mulai bisnis ini Sebelum edit Percaya soal saya Bener ya Yang udah menikah Kangguk-kangguk semua Karena tau Beratnya hidup pernikahan tuh ya Udah badannya makin berat Expense makin berat Oke Misalnya nih kita mau hitung Standar hidup di Jakarta Yang anak dua Misalnya contoh ya Kira-kira Apa aja sih kebutuhan Hah Sekolah Sekolah dulu Sekolah-sekolah berapa Anak dua berapa Sekolah kira-kira Ya Rata-rata lah Yang gak soal yang terlalu Keren-keren banget Tapi jangan yang jelek-jelek banget juga Hah Satu Masing-masing Tiga jutaan lah ya Anggaplah lima juta deh Ya jadi standarnya gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu Biasa aja biasa National plus itu dapet ya Kurang lebih lah Apalagi Les Itu belum terlalu les tadi tuh ya Les-les Anggap lah gak usah lah Ajarin sendiri Saya gak usah ngitung lesnya Yang lain Listrik air itu berapa tuh Iya dua juta lah ya Lampu-lampu matiin gue Satu malam Mobil lo pake Tesla ya Wah gila Mencas di rumah Iya gak Listrik gue boros bro Gue habis mencas mobil Woy gila Ngeri Apalagi Berapa tuh Mobil kayak apa tadi Industrik dua juta lah ya Kurang lebih Apa lagi Rumah belum memantu Rumah belum memantunya Udah dipikirin dulu ya Perus media lagi Itu mau belakangan Rumahnya dulu Ada dulu Baru pasang perus media sih Rumah gak ada Pasang perus media Nonton HP Rumah dulu Rumah ada ya rumah Cicilan rumah berapa Standart Standart Gue ngomong rumah Berapa sih standart sekarang Rumah 1M Ada gak 10 juta 10 juta 10 juta Terus apa lagi Silah mobil 5 juta Mobilnya gak usah Malah ya Awal-awal tuh Biasanya orang tuh Pakai mobil ini Mobil gaya alay Tau gak mobil gaya alay Tau gak mobil gaya alay Agia ilang Maksudnya Mobil gaya alay Berapa tuh 5 juta gak gede 2,5 juta deh Gue kasih yang kecil aja Apa lagi I don't Oh iya Ada mobil gak ada bensinnya Gak jalan deh Bensin Sekali puteng Sekitar 200 ribu Kali 4 lah Setia lah Udah lah Setia lah Pakir Pakir mahal loh Coba loh disini seharian Pakir berapa duit Gila Iya kan Apa lagi Makan Saya banyak tuh Percaya Iya iya lah Makan tuh Berapa tuh makan tuh Sekali makan berapa Cepeh cukup gak Goban Goban cukup gak Goban satu orang Iya Ini kan saya yang ngomong Satu keluarga Satu keluarga Cepheh cukup gak Sekali makan Makan rumah deh Makan rumah Jangan Ya penggol Sekali penggol Kali 30 Berapa Gota Olah Saya gak usah Gak usah Gak usah makan di luar Gak usah makan di luar Apa lagi Belanja baju Ntar dulu Gak usah belanja-belanja mulu Nonton Avenger Tunggu spoilernya aja Tunggu bajakannya Kagak modal Apa lagi Apalagi Yang standar-standar kehidupan aja Nonton Nonton Ntar dulu Susu anak Pampers Berapa tuh Nah itu tuh Ibu rumah tangga tuh Biasanya pediter Sabun Sampo Rimso Pemutih Banyak loh Kalau itu Iya kan Iya kan Gak usah Apalagi Apalagi Lo ngerang toko nih Orang toko ya Toko kelontong Macem-macem lah ya Anggelan 5 juta nih Kebutuhan Kebutuhan itu Nggak nge-nyapeh Nggak nge-nyapeh Nggak nge-nyapeh Cetiaw lah ya Anak lah Cetiaw lah ya Pampers Kok lo pake Pampers kok Gue nge-nyapeh Lu setua itu sih Sumpah Ya berapalah ya Buat anak Biasanya satu anak Biasanya satu juta Apalagi Ini saya belum Bulsa handphone tuh penting Bulsa handphone sama kuota Bener nggak Gopek ada Gopek ada tuh Kalau kerja Kalau nggak kerja ya Murat ya kan Kalau kerja Berapa Tota apa Tuh udah 27 juta Belum hitung tadi Les Belum hitung tadi Apa Asuransi Asuransi belum masuk Gila nih Asuransi Berapa asuransi Ayo ketahuan ya Asuransi ini Asuransi 400 ribu Laps lagi Matum loh 250 Wah PAH hebat Udah discontinue Asuransi Berapa asuransi 3 juta Oh Amal aku Amal aku Amal aku mau cari-cari Dulu Ini ngebutuan Tiga juta Tiga juta Tuh kok mbak Oke lah yaudah lah Anggeplah Gopel lah ya Ah lu pasti mau MPI doang kan Lu mau gadget target ya Cie Belum nyampe Tiga juta deh Apalagi Teman-teman ya Kalau misalnya hari Sabtu Minggu Ini entertainment ya Ngajakin keluarga Bisa makan Berapa kali makan Berapa kali makan Berapa kali makan Bisa loh Belum lagi sama orang tua Masa iya kita gak bayarin Orang tua makan Bener gak Entertainment lah Berapa sih Berapa sih Berapa tuh udah Berapa kok 35 juta Teman-teman Gak 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 Saya bingungnya Saya bingungnya teman-teman ya Masih aja Ada orang di Jakarta Gaji 5 juta Terus Oke-oke aja yang gue bingung lagi orang suruh jalanin bisnis ya ga pake modang tahun pertama sejelek-jeleknya dari AAD naik AAD berapa? yang sandan aja 400 juta pas 200 juta 200 juta gotyaw lah ya kan 7 juta deh anggep lah ya kan tahun kedua ya jadi 20-an ya dari AAD naik AAD jadi kadang-kadang temen-temen udah naik AAD wih agency director keberatan nama gitu director kan tapi actually income nya udah nyampe ga segitu kalo temen-temen ga prestasi nah ga cukup loh itu berapa tadi 35 ya? belum bla 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 lah ini itu segala macem ya kan bisa 40 juta iya maaf ya gitu terus apalagi misalnya abis dari AAD terus baru naik AAD terus next levelnya berapa kira-kira? baru bisa nafas tuh baru bisa nafas ga? tapi 3 tahun temen-temen susah-susahnya seginilah 2 tahun paling lama 3 tahun bener ga? abis itu temen-temen udah mulai udah mulai dapetin ini ya apa? rikmah kerjanya udah mulai dapet ya kan cara jualan udah tau mungkin udah punya tim ya kan kesana temen-temen udah mulai bisa nafas nikmatin tapi tidak tau temen-temen susah-susahnya tuh 2 tahun sampai 3 tahun maksimal kalo di jalanin bener ya? belum lagi luar biasa prudensial tuh ya temen-temen jalanin bener setahun minimal 3-4 kali menunggu minimal bener ga? di treat segitunya gitu kalo temen-temen yang kemarin dapet PCC itu PCC saya yang pertama ya jadi luar biasa sih gila Swiss itu udah kayak apa ya sih? aduh ga bisa di-screen nih bener-bener apa yang lu liat di layar-layar laptop lu tuh yang serapnya gitu itu seratus kali lebih bagus karena lu liatnya live wah gila banyak orang gini terus sih gini terus ya kalo saya sih begini aja saya kencet di pikiran jauh lebih HD ya ga? luar biasa prudensial gitu kan temuk tangan dalam prudensial gila sih karena istri saya kemarin sama yang gak percaya gila bis kita ngeliat salju pertama kalinya norai ngeliat salju gitu tapi ya itu ya kita ga bisa pikirin saya dulu sebelum di prudensial ga pernah sama sekali mikir uang lagi ke Singapura ya ga pernah lupa kumpah Bangkok, Singapura tuh kemarin tuh NLC yang Mbak LC tuh baru dapet segitu ngenesnya waktu saya bikin paspor orang imigrasi bingung kan saya kan tampaknya bos gini ya 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 gitu lah pokoknya gitu kan saya kan tampaknya gitu bos ya kan udah bapak ga pernah korna gini ga pernah pak oh yakin pak yakin pak pasal saya bohong gitu yakin ga pernah punya paspor ga pernah sekarang mau kemana mau ke Auckland wah gila ya New Zealand gila keren banget ya ya itu lah temen temen coba pikirin lagi basicnya aja dulu deh saya bilang apa si Marcel tuh ejab saya waktu pertama kali saya biasanya rekrut gitu saya bukain dulu saya pengen kasih tau oke dulu kencana gue di berapa tahun lagi begini oke sekarang kurang lebih 30 juta kalau lu mirip-mirip 30 juta gue hitungin nama inklasi 7 tahun lagi 7 tahun kalau lu baru merip 7 tahun lagi ya kan kalau ya kalau punya anak lagi mesti tungguin lagi pas sekolah dan segala macem kan kalian aja inklasi coba aja temen temen tau kan rumus inklasi ya udah ngitung tuh kurang lebih butuh-butuh kita 60 juta cari gimana coba saya bukan bilang bisnis produsial tuh bisnis yang wah the best bisnis gak bisa ada yang lebih income lebih gede banyak income yang lebih gede tapi yang resikonya paling kecil cuman produsial bener gak temen temen tabung tangan buat produsial kayak gini keren banget cuman banyak orang yang kadang-kadang gini temen temen ini ini apapun yang saya katakan ini ya paling bener leader anda jangan lupa mempercaya sama saya saya orang baru disini baru kenal tapi saya mau sharing sesuatu yang yang saya dapetin dari seorang CEO dari sebuah perusahaan properti yang saya katakan itu paling gede di Jakarta di Indonesia saya punya kesempatan untuk ketemu dia ngobrol-ngobrol terus dia bilang gini lu tau gak katanya orang kaya itu bukan berarti dia punya punya banyak misalnya contoh ya standar hidup misalnya contoh gimana ya ini saya pakai ini cuman gini misalnya contoh ya ini standar hidup boleh naik gak? kita punya income naik standar hidup boleh naik gak? boleh lah kita kan mau nikmatin juga bener gak? kita dikasih kesempatan nikmatin nikmatin aja standar hidup naiknya ya kan? income nya naik juga gak? harus naik dong gak mungkin gak justru karena income naik kita standarnya naik tapi one day kalau misalnya dia begini terus jalannya beriringan terus gitu ya selama income naik standarnya naik terus itu kita bukan orang kaya gitu bukan orang kaya itu lu orang miskin sebenernya kelihatan seperti orang kaya makanya banyak orang kaya yang kelihatan seperti orang miskin udah karena di satu titik mereka gak peduli lagi sama standar hidup karena buat mereka kaya itu bukan soal punya banyak tapi kaya itu adalah soal gimana dia bisa menjadi dampak buat orang lain lu bayangin nek ini kalau misalnya ada orang nih perusahaannya kaya banget berapa ribu karyawan yang menggantungkan hidup sama dia itu dia jadi dampak buat orang-orang itu mereka semua bisa makan anak-anaknya bisa sekolah itu karena satu orang yang sukses ini kaya itu bukan soal berapa banyak yang kita bisa dapatin gitu terus yang kadang-kadang saya temukan yang agak-agak aneh tuh gini kan kita kan pengen orang lain suksesnya bener gak? leader tuh pengen agennya sukses kalau misalnya kita pegang center jalannya gelap agen itu kan gak tau apa-apa jalannya gelap nih apa sih asuransi gua gak ngerti PPH tuh apa? aduh saya kemarin ikut training PPH sama salah satu leader itu kokas ini gila nih kalau agen baru sih lumayan juga dipusing juga nih karena detailnya banyak sekali kan gelap buat mereka gelap kan kita pengen tunjukin jalannya kan ini kan pegang center harusnya centerin kemana? centering kejalanan dengan banyak orang yang centering ke matanya ini loh jam gua keren nih mobil gua keren nih centering ke matanya buat mereka jadi apakan dulu banyak lah yang kayak gitu banyak-banyak tapi maksud kaya gini kaya itu bukan apinya kalau money is power memang betul jadi uang itu bikin kita lebih didengar sama orang uang itu bikin kita lebih didengar sama orang cuma itu aja kaya mic ini nih contoh kalau misalnya suara saya bagus mic ini hanya akan menekankan bahwa memang suara saya bagus bener gak? makin banyak orang yang akan tau bahwa suara saya bagus dan mungkin hidup orang akan diberkati gitu gara-gara saya nyanyi bisa jadi tapi kalau misalnya suara saya males emang dasarnya jelek mau saya pake mic sekeren apapun semahal apapun mikrofonnya makin banyak orang yang tau kalau saya suaranya jelek itu sama kaya value hidup kita temen-temen jadi di Prudential tuh saya tuh bukan cuma kena dapetin income income itu cuma akibat doang percaya deh kalau lo rajin 10 banding 1 hitungannya tuh dari jaman Prudential jaman kadut sampai sekarang masih sama 10 banding 1 ya kan? 10 ketemu aktivitas 1 closing itu udah hitungannya udah gak usah dibantah lagi lakuin aja saya hasil income prestasi itu cuma hasil doang tapi saya dapetin banyak value dari Prudential saya belajar tentang kesabaran belakang ini belakang ini saya lagi detes banget soal kesabaran karena saya ini lagi pengen bener-bener fokus untuk build team dari produser-produser pengen build teamnya sangat-sangat leader-leaders ini pasti ngerti maksud saya detes kesabaran tuh kaya gimana kalau samanya kan di php-in sama Indonesia aduh harus dateng nih gua apa gitu ya kan cuman gua udah tau sebenernya boong sih kita tuh udah tau temen-temen cuma kita baik aja gitu jadi uang itu cuma hasil saya jadi orang yang lebih sabar kayak saya dulu waktu I.O saya bilang semua orang saya tertik-terik jadi bisa saya marah-marahin semua orang saya pernah jadi I.O di Makassar ya itu kalo saya gak dikroyong sama kru itu saya udah udah bagus karena malam itu saya bener-bener semua orang yang marahin gitu jadi saya jadi orang yang lebih apa ya ya bisa dibilang gitu ya tapi mungkin kalo saya beli itu kayak makanya tolong saya jadi orang yang jauh lebih reda hati gitu jadi ketemu orang dulu siapa lu gitu kan sekarang siapa gue gitu kan itu gak siapa gue gitu banyak orang yang saya belajar jadi value-value gitu penting lagi saya belajar tentang persahabatan temen-temen lihat kiri kanannya temen-temen orang-orang di sekitar temen-temen itu pengen banget temen-temen sukses mana ada satu komunitas yang semua orang di dalamnya pengen ada sukses cuma di tempat ini doang jadi saya belajar tentang apa saya belajar tentang keuangan saya belajar tentang manajemen wah banyak banget saya belajar value naik terus ya kan jadi saya wajib temen-temen jangan kejar amount jumlah sejumlah uang karena sejumlah uang itu bisa habis apapun bisa temen-temen bisa kumpulin segamanapun tapi kalo temen-temen gak punya value akan habis gitu tapi kalo temen-temen punya value apa yang temen-temen punya apa yang temen-temen dapat itu temen-temen bisa sharing sama orang lain dan jadi peringkat buat orang panjang, jadi dampak buat orang panjang setuju ya? visi saya mau cerita tentang visi visi ini tuh simpel banget buat temen-temen yang baru, mungkin saya kasih gambaran sedikit tentang visi ini I only hope that we never lose sight of one thing that it was all started by a mouse kata yang bro visi semua itu mulai dari seekor tikus binatang yang mungkin buat beberapa orang deli yang kecil yang gak berguna mungkin tapi itu bisa jadi maha karya buat seorang world business itu namanya visi mungkin kadang-kadang temen-temen ngerasa di luar sana orang pada nge-nge-nge to ope ya? iya nge-nge-nge-nge, ngeledek lho ya? lu ngapain jalanin nasuransi? lu udah gila ya? Saya dulu gitu. Saya dulu gitu-gituin temen-temen. Serius. Tapi mereka gak liat apa yang ada dalam misi kepala kalian. Mereka gak tau misi saya. Ya kan? Yaudah. Saya kadang-kadang, lo ngapa aja? Saya dulu awal-awal ya. Baru gak berani ngomong good nation. Awal-awal gitu. Eh lo kerja apa? Ya gue sekarang di bidang financial planning. Terus dia gini, lo di perumahan ya? Ini gila. Gue bilang, keren nih. Gak tau loh. Iya. Gue dulu agent juga tau. Nah susah lah nih jadi agent. Lo jadi agent tuh ya 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tuh bentar tuh. Orang belum tau hasil-hasil lo masuk tuh. Sekarang orang udah punya semuanya. Lo ngapain jadi agent sekarang? Mendingan lo main property ini tuh. Gitu aja. Ngapain dengerin bener ya temen-temen? Di sini tuh income orang. Misalnya di kantor misalnya. Ngobrol sama siapa gitu. Kompor gitu ya. Income 300 juta. Lo ngobrol sama orang gagal. Yang berikutnya tuh. Nah bukan bayang-bayangnya. Iya gak? Ngapain gitu. Kita ngobrol-mumpul aja sama orang-orang yang memang udah jelas-jelas. Dia bidangnya udah berprestasi gitu. Tanya sama dia jangan tanya sama yang gagal. Sebenernya gak ada orang gagal gitu. Orang berhenti sebelum waktunya aja. Kau mungkin di lagunya yang namanya Cici tadi. Where would you be in the future? Dimana anda di masa depan. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Saya mau kasih gambaran. Misalnya Ane Kayani. PT saya. Ya misalnya terus saya rekrut Cici. Cici siapa sih? Cinelli. Cinelli. Cici saya punya restoran sih. Udah jalan gitu. Udah established. Cici tinggal dimakan. Di Citra. Wah di Citra pas tuh. Karena belum ada restoran Jawa Timur kan. Di Citra kan. Jarang tuh. Itu padahal orang Surabaya banyak tuh di situ ya. Oke. Kita buka yuk restoran. Saya punya sistem. Cici tinggal jalanin. Tapi gak pernah bisnis restoran nih ceritanya. Pertanyaannya gimana? Biasanya. Gampang gak? Gimana sih sistemnya? Ya gak? Resetnya siapa punya? Gitu kan pertanyaan. Terus yang paling crucial pertanyaannya gak tuh? Modalnya berapa? Bener gak? Oke gampang lah. Pokoknya gak usah dipikirin modalnya. Saya pokoknya jalanin. Jadi jalanin. Nanti saya ajarin. Sampai bisa. Oke. Oke ya. Jadi nih ya kan. Tahun pertama kita dapat omzet 400 juta. Tahun pertama. Oke gak? Oke banget. Gila. Ya kan? 400 juta. Terus tahun kedua. Ini rukun sebelah. Boleh nih. Sewain. Kita sewa. Rukun sebelah ini. Gedein. Boleh gak? Boleh ya? Kita gedein ya. 1,2 m. Bagus ya? Bagus. Ini sama kayak di Citra kan. AAD sama AD. Bedanya gak pake modal. Bener gak? Tokonya siapa? Tokonya ya masing-masing ini. Bener gak? Ini kan toko. Masing-masing ini tuh punya market gak? Punya gak punya market. Udah ini akhirnya. Setelah jalanin. Jadi seorang adik. Atau misalnya udah jadi restoran yang ekstrem list juga gitu ya. Di daerah Citra. Terus udah gitu. Jadi bilang. Eh. Harian punya tempat nih. Tinggal apa tadi? Taman surya. Eh itu bagus juga nih. Oke ini dia punya tempat gitu. Tapi gak usah lu yang ngajarin. Gue aja gitu. Karena kan gue denger bis. Dia ajarin lah. Tuh. Dapet kan? Royalty. Iya gak? Kan bagi-baginya gitu. Prodential. 6% sama 4% saya sebagai pegagas idenya. Yang bawain sistemnya saya dapet 4%. Jadi kita sebenernya baginya tuh 10%. 6% 4% gitu loh temen-temen. Bisnisnya tuh kayak gitu. Simple. Bisnisnya apa sih sebenernya? Asuransi itu? Bisnis distribusi polis. Simple. Distribusi polis. Oke? Bagi-bagiin. Bikin aja nih. Koko. Wah ini punya. Ini lagi nih. Cabang lagi. Punya cabang lagi. Punya cabang lagi. Terus nih temen-temen. Ya kan? Bener gak? Kayak gini kan bisnisnya. Ini. Saya sama dia kenal gak? Kenal dong orang siara ikut. Bener gak? Sama yang ini kenal gak? Mungkin masih kenal. Mungkin. Mungkin masih. Lingkarannya masih sama nih. Eh ternyata lu temennya dia ya. Gini-gini. Bener gak? Ini kesini masih kenal gak saya? Bisa jadi bisa gak? Yang ini. Bisa jadi udah di luar kota nih. Gak tau nih. Yang ini ini apalagi. Bener gak? Jadi temen-temen cuma. Saya kasih tau. Bisis ini adalah. How big is your dream. How big is your dream. Banyak orang saya ketemu. Kenapa lu gak jalani lagi. Aduh. Gue males lah. Recure resource gitu. Jualan. Capek. Recure resource itu. Kayaknya. Buang waktu. Ada udah saya bilang gitu. Padahal dia waktu itu udah sempet yang jadi director. Bingung kan? Padahal mereka gak liat disini temen-temen. Enggak deh. Segala sesuatu bermulai dari sesuatu yang kecil. Walt Disney bilang jadi seorang tikus. Eh seorang tikus. Saya ekor. Saya ekor tikus. Bisa jadi kayak Walt Disney yang sekarang. Waktu dia meninggal ya. Jadi. This new world itu. Diresmikan ketika Walt Disney udah gak ada. Terus wawancara kan. Istrinya diwawancara waktu kebukaan. Wah sayangnya. Mr. Walt Disney tidak melihat semuanya. Dia misalnya bilang. Salah sama. Justru dia melihat ini. Sebelum kalian melihat ini. Tapi gak tau apa. Itu yang namanya PC. Gitu. Jadi kalo temen-temen disini cuma. Gue mau cari ikat tambahan. Salah besar. This is big business. Big money. Ini. Oke. Yang percaya bisnis ini. Bisnis hebat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh tepuk tangan luar biasa. Oke. Tapi disini. Saya bukan cuma ngomongin soal income doang. Tadi saya seperti sharing sebelumnya ya. Money is just a power. Saya ngomongin soal impact. Nah. Bayangin gak temen-temen. Kita ini. Tegus tuan hidup paling berapa? 40 juta. Kita naiknya setandar hidup 50 juta. Anggaplah udah enak banget. 100 juta itu udah enak banget di Jakarta. Bener gak? 100 juta itu enak banget. Bayangin temen-temen. Gue tau lagi punya ikat 500 juta. 400 jutanya mau temen-temen apain. Disitu temen-temen di test. Kaya atau enggak. Apakah hanya untuk mau berkaya diri sendiri. Atau itu temen-temen pakai untuk. Jadi dampak buat orang banyak. Bagi banyak orang. Gitu ya temen-temen. Jadi bukan soal income-nya lagi. Soal impact. Soal dampak. Resikonya apa coba? Apa resikonya bisnisnya? Ditolang apa bukan resiko. Ditolang itu SOP. Lo bener gak? Gak mungkin. Lo mau bisnis. Bisnis apapun. Gak ada yang gak ditolak. Bener gak? Dulu ya kita ya buka restoran. Saya kan cepet bantuin awal-awalnya kan. Ape pake orang pake enggrang. Di depannya kan. Wah promo-promo. Bahasnya aja ya orang-orang yang gak masuk. Itu ditolak gak sebenernya? Ditolak loh. Sama juga. Ya gak? Gue pasti gak tau-apa kalo ditolak sebagai enggrang restoran sih kayaknya. Yes banget dalam hati. Ini bingung juga ya. Boleh tau gak yang baru 3 bulan? Jauhnya macam mungkin? 3 bulan? 3 bulan? 5 bulan ya? 5 bulan ya? 5 bulan ya? 5 bulan ya? Bikin lama semua. Ada banyak kan? Gak ada? Yang baru tau nih? Baru tau gak? Gak ada? Oke. Bro. Oh ya tadi yang manci. Boleh tau gak? Siapa tangan bro? Hansel. Ada boleh kasih mic ke Hansel gak? Nah. Kasih mic ke Hansel terus kasih air ke saya buat enggak. Atau sih. Gak apa-apa. Ya gak tau deh deh. Bekat bibir sana dari. Ya udah lah ya. Boleh cerita gak ada pengalaman ditolak yang paling nyes gitu di hati? Ada gak? Coba. Boleh ceritain gak sama kita sharing? Tepuk tangan bro Hansel dulu. Ada gak? Ada. Ada dong? Ada sih. Apa? Ditolaknya kayak gimana gue? Eee. Waktu awal-awal nih. Hmm. Tetep ngomong temennya. Mama atau papa. Nah terus? Terus. 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 Ligilasi gitu. Tapi dia tetep gak mau. Tetep gak mau ngomongnya apa waktu itu? Awal-awal. Di depan. Nggak kasih banyak itu. Kayak. Ligilasi. Seper proses gitu. Oh gitu. Terus begini gak? Sudah kok mengaturansi. Keput. Ada gak gitu? Enggak. Enggak gitu gak? Enggak. Enggak gitu ya? Terus. Ada lagi gak yang lain gitu? Sama temen-temen deh. Biasanya kan kalau anak muda tuh yang nolak pertama kali temen-temen ya? Biasanya nolaknya gimana sih? Kayak gimana sih biasanya yang paling Berasa, misalnya nih temen deket nih Wah kok gitu sih gitu Ada ga? Ada yang pikirannya disini Pikiran Oh gitu, jadi pasti pasti mau pikiran sendiri sebenernya ya Tapi ada ga misalnya whatsapp ga dibalas gitu Sering ya Dibaca doang tentang dua pilih Orang mati apa gimana nih? Pingsan ya Terus ada lagi ga? Sebenernya ada, cuma ga terlalu fokus ke sana Wah luar biasa nih Ini calon-calon ejekitar ini Boleh ya? Oke Boleh ada yang lagi? Sherry mau? Satu lagi Yang punya pengalaman ditolak yang menurut temen-temen Aduh nih kayaknya Jas banget di hati gua gitu Ada ga? Kita saling caring dong Gapapa dong ya Biar ga ngantuk ya Ada lagi ga? Oh iya tuh kemana tuh orangnya? Ayo dong Oh ini ini dong, sini dulu ya Pernah ditolak sama bapak yang temen sekolah saya sendiri Papaknya temen sekolah? Iya Jadi dulu mau nawarin asuransi Sebetulnya kan ini orangnya gak tau Emang apa asuransi atau apa Begitu masuk ngomong asuransi harus dibantin gitu Wah Lugin saya kirain banget Oh Banting gitu ya Waduh Nyas banget tuh ya Kayak gitu Padahal temen sekolah sendiri sama mbaknya Oh gitu Oh begitu Begitu sama orang-orang bapaknya Ya bapaknya dibantin gitu Oh Habis itu buka lagi ga? Enggak Oke Yang bantin Udah mau nge-text doang Kirain, kirain Oke thank you dan tebu tangan Namanya siapa bro? Alif Siapa? Alif Oke tebu tangan Oke Saya mau ceritain beberapa pengalaman saya yang menurut saya cukup unik Pernah gak temen-temen diginiin? Jadi ditemu Oke Orangnya Datang kita makan siang bareng Temen bayi saya Saya pemain drum Dia pemain bass Sering banget satu ben Bareng-bareng Lagi habis makan Ngobrol-ngobrol Bro boleh gak gue jelasin sesuatu Gue sering sesuatu Gue sering apa lo? Apa ngasih ya? Ya gak apa-apa lah ya Gue punya knowledge Boleh dong kalo gue sharing Yaudah Saya keluarin kertas Tiba-tiba dia gini Tangannya ditaruh di atas kertas aja Terus dia berdiri Dia ke kasir bayar Terus dia pulang Itu temen gue dari SMA Gitu Tangannya ditaruh di kertas gue nih Jadi kan kita gak bisa nulis kan? Terus udah gitu dia gini Bayar di kasir Terus dia pulang Sebelum dia pulang Dia lupa media saya bilang Jangan sekali-sekali lu Tawarin gue Tawarin gue Sakit gak? Sakitnya dimana? Disini Disini Wah Sakit Ya kan? Tapi apakah saya gak berdekan baik sama dia sekarang? Berdekan baik Anaknya satu sekolah Istri dia atau pembayai ibu saya? Oke Disini kedua Ini seru nih Seorang Pemilik perusahaan Ya kan? Saya bilang Dulu tuh tau saya tuh bermusik dan segala macam Pak Saya mau ceritain Sesuatu Ya kan? Apa tuh? Ya sekarang major 7 saya udah serain ke partner Terus lu sekarang ngapain? Saya disini kuliah Oh Anturansi Boleh gak saya ketemu siapa? Oh boleh 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 Wuhh Gue kemangin Mantep deh Gue kemangin Gila Kembali perusahaan Jadi asik Jadi ini Saya bilang ke siapa Eh gue udah berjalan aja 4 tahun Wah Mantep deh Ya udah Terus gimana? Ya si opon-opon aja sih Wah yaudah ketemu Ketemu Janjian nih jam Jam Berapa ya? Jam 4 sore kalo gak salah Di kelas Indonesia Jajian ya ketemu di start-up Saya udah nongkrong di start-up Wah Wih bro sore nih Gue kayaknya meetingnya mundur Lu mau riski aja lah Pak Nungguin Jawabannya pasti Nungguin Bener gak? Itu salah satu SOP juga soalnya Gitu kan Karena begitu saya udah dapet jadwal sama dia Saya kosongnya jadwal saya Itu Karena orang ini dia penting banget gitu Jam berapa kiranya apa? Jam 6 Oh iya gapapa saya tungguin Jam 6 ya Pak Saya udah pindah nih ke food call Boleh gak ketemu food call? Aduh Serius banget nih Meeting gue diundur lagi nih Ini orangnya lama banget Boleh gak? Lu kita reschedule Atau lu mau nungguin aja? Jawabannya? Nungguin dong Bener kan? Pasti nungguin gue Tapi akhirnya Jam 8 Udah pindah lagi tempat Bosen gak? Apa? Pak saya dihabilitas Oh iya gitu Gue sih kayaknya bakal lama Jadi jadi di jalan sengah 10 Lu mau reka jual aja apa? Nungguin aja Jawabannya? Nungguin dong Nungguin dong Nungguin dong Udah sayang dong bener gak? Lu udah nunggu berapa aja Masa gak ketemu? Ya udah Toh dia mau diajakin ketemu Ya udah Lu tungguin aja Singkat cerita Setengah 10 Mau lu udah bertutup tuh kan? Setelah gitu Apa-apa? Lu mau sharing apa? Ah orang asuransi pak semua sama aja sebenernya Dia bilang gitu Dia sama partnernya Orang asuransi pak sama aja Paling gitu-gitu doang Lihat Yang ditawannya paling gitu-gitu doang kan? Gitu Enggak pak Saya mau sharing sesuatu yang berbeda Ah paling sama aja lah Kayak yang lain gitu kan? Apa Orang asuransi tuh banyak yang gue Asuransi gue udah banyak lah Blah-blah Wah banyak hal yang dia ngomongin sampe Orang asuransi tuh Pokoknya cuma Eh udah doang lah Tau komisinya doang lah Blah gila Diceramahin ya kan? Jadi lu Mau sharing apa ke gue juga mungkin gue udah tau Gitu Oke Saya bilang gini Enggak sifat ini Konsep ini saya create sendiri Saya bilang gini Saya mau jelasin Jadi dia paper aset Ya kan? Tapi paper aset saya tuh Gambar gitu-gambar begini-begini Terus saya bedain gitu Biasakan gitu ya Terus yaudah Coba lu Terangin ke gua Lu butuh waktu berapa lama? 5 menit ya? Bentar Oke Start 5 menit Lu mau ngomong apa? Bener gak? Saya pegang ini tuh gemeteran Saya tarik garis nih Surat Lu garisnya aja udah sama kayak Gitu Garisnya aja udah sama gitu ya Gitu Gitu